Bab 656, ada seseorang yang aku percaya juga, dan aku tahu dia pasti akan datang, sejak Ren Xiaosu menjarah pabrik militer konsorsium Zong, persediaan amunisi yang dia miliki di ruang penyimpanannya cukup untuk melengkapi seluruh kompi. Saat itu, dia telah mengambil senjata-senjata ini jika perusahaan Razor Sharp perlu mengganti peralatan mereka. Namun karena nasib perang berubah dengan cepat, dia akhirnya tidak berguna lagi dalam perang itu, jumlah granat di pabrik militer sungguh tak terbayangkan. Jika dia tidak memberikan banyak granat karena perang, dia akan memiliki lebih banyak granat lagi. Namun kekuatan granatnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan TNT, pasukan konsorsium tiba-tiba merasa Ren Xiaosu dipersenjatai dengan lebih banyak amunisi daripada mereka. Setelah Ren Xiaosu melempar TNT, TNT itu meledak dengan sangat cepat di kejauhan, para kombatan konsorsium bahkan tidak sempat keluar dari jangkauan ledakan TNT. Segera, gelombang kejut membuat semua prajurit di dekatnya terbang. Ketika komandan pasukan melihat pemandangan ini, dia hampir bisa merasakan jantungnya berdarah sebelum mereka datang ke sini. Atasan mereka telah secara khusus menginstruksikan mereka untuk memperhatikan apa yang mereka lakukan jika terjadi dampak buruk. Meskipun mereka ingin merebut satelit, mereka tidak boleh menjadikannya seperti perang habis-habisan karena hal itu tidak akan menguntungkan mereka. Segera, boxandnovel.com, saat itu, semua orang percaya diri untuk merebut satelit. Sehingga mereka lebih mementingkan citra publik, tapi sekarang setelah seseorang seperti Ren Xiaosu muncul, siapa yang masih peduli dengan apa yang dipikirkan publik? Menang adalah prioritasnya, namun, pemikiran untuk melawan beberapa ratus orang ini tidak pernah terlintas di benak Ren Xiaosu sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan langsung memanggil lokomotif uap, memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh ledakan itu, Ren Xiaosu berbalik dan berlari menuju Suke. Dia berteriak pada Suke, cepat, naik kereta. Salah satu makhluk gaib mengetahui bahwa Ren Xiaosu bermaksud melarikan diri bersama Suke. Ia segera membuka buku catatan di tangannya dan menulis dengan cepat di dalamnya. Pemuda itu bersiap melarikan diri dengan kereta setelah ledakan meledak, namun lampu jalan di sampingnya tiba-tiba jatuh. Saat dia menghindari lampu jalan yang jatuh, dia memperlihatkan celah antara dirinya dan perisainya. Lalu sebuah peluru menembusnya. Manusia super ini menulis dengan sangat cepat. Dia hanya membutuhkan waktu sekitar dua detik untuk menyelesaikan penulisan beberapa lusin kata. Tulisan tangan di buku catatan itu sangat tidak terbaca sehingga tidak ada orang lain yang bisa membaca apa yang dia tulis. Saat dia selesai menulis, dia menambahkan titik pada kalimatnya, dan kalimat itu mulai menjadi kenyataan. Sesaat kemudian, seorang tentara dari pasukan menyemprotkan peluru ke jalan di sebelah Ren Xiaosu. Dia membidik Ren Xiaosu pada awalnya, tetapi peluru yang diarahkan padanya terhalang oleh perisai manusia di tangannya. Beberapa tembakan lainnya yang melesat dari Ren Xiaosu akhirnya mengenai lampu jalan di depannya. Saat lampu jalan mulai jatuh, terdengar suara berderit. Manusia super yang memegang buku catatan itu mulai menunjukkan senyuman. Dia bersembunyi di pojok hanya untuk menunggu momen ini tiba. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, mereka tetap tidak bisa lepas dari nasib mereka, tapi sebelum dia bisa tersenyum sepenuhnya, darah mengucur dari mulutnya. Ren Xiaosu tidak mengelak bahkan ketika lampu jalan jatuh ke arahnya. Sebaliknya, dia malah menendangnya. Di sela-sela itu, Para pejuang yang mencoba menembak Ren Xiaosu menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan celah melalui perisai manusia. Meskipun kecelakaan seperti ini terjadi, manusia super dengan buku catatan melihat tulisan tangannya dengan bingung. Kata-kata yang dia tulis di selembar kertas kosong sepertinya terhapus oleh penghapus dan mulai memudar perlahan. Manusia super itu terkejut. Dia belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini sebelumnya. Pihak lain tidak hanya menolak menerima nasibnya, dia bahkan menyebabkan dia mendapat serangan balik. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Ketika manusia super itu mengangkat kepalanya untuk mencari sosok Ren Xiaosu, dia menyadari Ren Xiaosu sedang membidiknya dengan senapan sniper hitam besar sambil berlari. Dalam sekejap mata, kilatan moncong yang kuat meledak dari senapan sniper hitam yang kokoh. Sebuah peluru besar menembus buku di tangannya, lalu jantungnya juga, manusia super terlempar ke belakang oleh kekuatan yang sangat besar ini. Dia bahkan bisa merasakan peluru yang berputar merobek otot dan organ di dalam dirinya setelah memasuki tubuhnya, dia tidak mengerti mengapa pihak lain memperhatikannya. Namun, dia tidak punya kesempatan untuk merenungkan hal itu lagi. Ren Xiaosu menyingkirkan senapan snipernya dan bergumam, mengapa kamu memegang buku di saat seperti ini? Berhentilah berusaha terlihat pintar. Kamu pikir kamu satu-satunya yang rajin belajar? Ren Xiaosu bergabung kembali dengan Suke. Sementara itu, lokomotif uap juga sudah melaju menuju Suke, namun saat Suke menaiki lokomotif uap, makhluk gaib yang bersembunyi di suatu tempat muncul dari balik bayang-bayang. Pihak lain melompat ke udara dan menunjuk lokomotif uap dengan satu jari. Saat jarinya bersentuhan dengan permukaan logam hitam lokomotif uap, seluruh badan kereta tertutup lapisan kabut ungu. Kabut ungu ini menyelimuti seluruh lokomotif uap dan membekukannya di tempatnya. Lokomotif uap yang melaju ke depan segera dihentikan, kekuatan manusia super di dunia telah mencapai tahap di mana mereka hampir ajaib. Beberapa manusia super dapat merasakan kehadiran manusia super lainnya, beberapa dapat mewujudkan kereta api dari udara tipis. Dan bahkan ada seseorang yang dapat menggunakan buku catatan untuk menentukan nasib orang lain, dan sekarang, ada seseorang yang bisa membekukan lokomotif uap di tempatnya dengan kekuatannya, Ren Xiaosu bingung. Dia merasa dia sepenuhnya mampu mengatasi kekuatan super pihak lain, dan hanya perlu beberapa detik untuk melakukannya, tapi saat ini, mereka berada di tempat terbuka. Dia tidak mau membuang beberapa detik pun di sini. Jika dia bereaksi lebih lambat, Suke mungkin akan berubah menjadi keju Swiss. Bagaimanapun, Suke sudah kelelahan total setelah membunuh beberapa manusia super. Jika bukan karena kedatangan Ren Xiaosu, dia pasti sudah mati sekarang, tanpa membuang waktu. Ren Xiaosu bergegas ke sisi Suke dan menyeretnya saat mereka dengan liar menghindari peluru di jalan raya yang panjang. Dia ingin melarikan diri dari pengejar mereka dengan memasuki gedung terdekat, tapi jika mereka masuk ke dalam gedung, mereka mungkin tidak akan punya cara untuk melarikan diri setelah para pejuang dan manusia super mengepungnya dari luar. Suke tersenyum pahit. Aku minta maaf telah menyeretmu masuk. Karena dipaksa terpojok, Suke bukanlah orang yang paling kecewa dengan kematiannya yang akan datang, tetapi dia telah menyeret Ren Xiaosu bersamanya, namun di saat seperti ini, Ren Xiaosu justru tertawa lagi. Apakah kamu percaya padaku? Suke tersenyum pahit. Ya, dalam menghadapi kematian, dia seharusnya tidak menyangkal Ren Xiaosu lagi, bukan? Namun, dia tidak tahu dari mana kepercayaan Ren Xiaosu berasal. Jelas sekali Ren Xiaosu juga tidak punya jalan keluar lain, Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum saat mereka berlari, ada seseorang yang saya percaya juga, dan saya tahu dia pasti akan datang, di tempat lain, seorang gadis bertopi sedang melintasi api dan kerumunan orang dalam kegelapan. Dia berlari ke suatu tempat dengan sekuat tenaga, bab 657, otoritas di medan perang, sebagian besar sentimen di dunia akan memudar seiring berjalannya waktu. Seperti pasir yang mengalir melalui jam pasir, ia akan hilang sedikit demi sedikit. Baik itu persahabatan atau cinta, semuanya sama saja, ada suatu masa yang Xiaojin benar-benar mengira Ren Xiaosu telah meninggal dalam banjir itu. Kegigihannya yang keras kepala dalam menunggu sebenarnya hanyalah caranya menghadapinya, meskipun dia memberitahu yang anjing bahwa dia ingin pergi mencari Ren Xiaosu, dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Saat dia melakukan perjalanan tanpa tujuan di hutan belantara, yang Xiaojin dilanda gelombang kesepian, sampai Li Shentan menemukannya di hutan belantara. Li Shentan mengangkat salinan koran dan melambaikannya seolah-olah dia sedang memegang bendera putih. Lalu dia melemparkan koran itu ke tanah sebelum melarikan diri, setelah memastikan Li Shentan dan si Liren telah pergi. Yang Xiaojin meletakkan senapan snipernya dan berjalan ke koran dengan bingung, dia kemudian menemukan berita tentang baju besi baja yang muncul di kota Luoyang, boxandnovel.com, pada saat ini, Yang Xiaojin sedang berlari kencang di kota Luoyang. Dia tidak tidur selama dua hari terakhir, semua demi harapan yang tidak bisa dijelaskan, dia telah melakukan perjalanan lebih dari 300 km selama dua hari ini saat dia melintasi gunung dan sungai siang dan malam. Saat ini, Yang Xiaojin sangat dekat dengan orang itu seolah-olah dia bisa merasakan aura pihak lain. Perasaan hangat itu seperti sebuah tangan yang menyentuh pipinya dan membelai rambutnya, topinya sedikit kotor, dan rambutnya juga berantakan. Tapi itu tidak masalah sama sekali, di kota yang kacau ini di mana semua orang menghindari tembakan, hanya gadis bertopi yang bergegas menuju tembakan tanpa ragu-ragu. Dia sedang mencari seseorang di sana, di Wang Chunmen Boulevard, pemuda itu berjuang mati-matian untuk membuka jalan keluar. Di luar Wang Chunmen Boulevard, seorang gadis bertopi sedang berjalan menuju puncak sebuah gedung bertingkat. Beberapa saat, Ren Xiaosu bertanya sambil tersenyum, apakah kamu percaya padaku? Suka menjawab ya, agak terkejut, dan sesaat kemudian, suka mendengar Ren Xiaosu berkata sambil tersenyum, dan sekarang, orang yang saya percaya ada di sini. Makhluk gaib tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya hijau muncul di sekitarnya. Tidak ada yang tahu serangan mematikan macam apa yang dia persiapkan, namun, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari gedung bertingkat di kejauhan. Peluru itu menembus langit yang luas, melewati siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, melalui kegigihan yang tak henti-hentinya, melalui kerinduan, dan mengubah makhluk gaib yang akan melepaskan pukulan mematikannya menjadi kabut berdarah, pengguna kemahiran senjata api sempurna mulai mengambil kendali medan perang. Mulai saat ini, siapapun yang ingin membunuh Ren Xiaosu akan mati. Ini adalah otoritasnya, Ren Xiaosu dengan sengaja mengumumkan kepada dunia bahwa pengguna baju besi itu ada di sini. Seolah-olah dia tahu yang Xiaojin pasti akan muncul begitu dia mendengar berita tentangnya, setelah menerima berita bahwa Ren Xiaosu berada di kota Luoyang, yang Xiaojin berjalan melintasi pegunungan berbahaya dan melewati lautan manusia untuk memenuhi janji tak terucapkan bersamanya, Ren Xiaosu berbalik dan melihat gedung bertingkat tinggi di kejauhan. Gadis bertopi itu sepertinya mengenalinya saat dia menarik pelatuknya dan membunuh makhluk gaib yang mencoba menyelinap ke Ren Xiaosu, senyuman muncul di wajah yang Xiaojin di bawah topinya. Kamu tahu aku akan datang menemuimu, jadi inilah aku. Namun tiba-tiba, waktu seolah membeku. Mereka berdua sudah terlalu lama menunggu hari ini. Jadi setiap menit dan detik hari ini melambat, memungkinkan mereka untuk menghargai setiap momennya, sudah lama sekali, Ren Xiaosu menoleh ke Suke dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih punya kekuatan lagi? Suke berkata sambil tersenyum masam, saya seharusnya bisa membunuh beberapa musuh lagi. Kalau begitu ayo kita bunuh mereka semua. Kemudian teriakan terdengar dari kedua ujung jalan raya. Kedengarannya seperti seseorang melancarkan serangan mendadak dari kedua sisi, tatapan Suke menembus kerumunan, dan dia melihat Litua, Qin Sheng, dan Sang Qingxi tiba. Tapi dia bahkan lebih terkejut melihat Luo Yunxian dan Huang Xiaoyu bersama mereka, pejuang konsorsium berseru. Kami sedang diserang. Hati-hati, ada penembak Jitu dan penunggang juga. Awalnya, ini adalah pertempuran penyergapan dan pengepungan. Namun kini, para pemburu telah menjadi yang diburu, sebenarnya, sejak yang Xiaojin tiba, skala kemenangan telah mengarah pada mereka, Ren Xiaosu tiba-tiba menjatuhkan perisai manusianya dan berjalan menuju kerumunan orang. Jelas ada musuh di mana-mana, tetapi semuanya akhirnya berubah menjadi kabut berdarah kemanapun Ren Xiaosu pergi. Pada saat ini, pasukan konsorsium berharap makhluk gaib dapat menggunakan fisik mereka yang kuat untuk menghindari tembakan penembak Jitu dan menghabisi Ren Xiaosu. Meskipun makhluk gaib sangat cepat, Ren Xiaosu bahkan lebih cepat. Beberapa makhluk gaib mulai melompat ke atap gedung-gedung tinggi dalam upaya untuk menutup yang Xiaojin. Mereka bermaksud membunuh penembak Jitu itu terlebih dahulu, namun, jalan mereka dihalangi oleh topeng putih, Sutua. Tidak peduli seberapa keras makhluk gaib ini berusaha, Sutua seperti gunung yang menghalangi mereka. Ia tidak dapat ditembus oleh senjata, dan gerakannya sangat cepat. Kemunculan Sutua juga memberi yang Xiaojin lebih banyak kepastian untuk menarik pelatuknya tanpa rasa khawatir ketika dia melihat Sutua melalui teropongnya dari gedung bertingkat tinggi. Dia hampir mengira dia adalah makhluk gaib yang tidak dia kenal. Tetapi ketika dia melihat pedang hitam di tangan Sutua, dia mengerti bahwa itu sebenarnya adalah klon bayangan Ren Xiaosu. Hanya saja Ren Xiaosu telah sepenuhnya menyamarkan klon bayangan itu sebagai manusia, senyum yang Xiaojin melebar. Kamu menjadi lebih berhati-hati. Saat dia berbicara, dia menembakkan peluru lagi, musuh-musuh runtuh satu demi satu di sebelah Ren Xiaosu. Ren Xiaosu lebih terlihat seperti sedang berjalan-jalan daripada bertarung sampai mati dengan musuh, rasa percaya diri yang kuat itu tidak hanya berasal dari dirinya sendiri tetapi juga dari gadis di atas gedung bertingkat itu, meskipun sangat sulit dipercaya. Faktanya semua kekacauan dan keuntungan luar biasa yang dimiliki kelompok ini disebabkan oleh pria dan wanita muda ini. Sebelumnya, sangat sulit bagi siapapun untuk membayangkan ada dua orang di dunia ini yang bisa saling percaya dan bekerja sama dengan baik, pemuda itu berjalan di sepanjang jalan raya yang berlumuran darah tanpa mengambil tindakan defensif apapun. Tapi yang aneh adalah tidak ada seorang pun yang mengarahkan senjatanya ke arahnya, orang-orang yang menodongkan senjatanya ke Ren Xiaosu semuanya mati, suka mengikuti tepat di belakang Ren Xiaosu. Dia merasa pemuda di depannya ini pastilah orang terhebat yang pernah dia lihat selama bertahun-tahun. Tidak ada orang lain yang mendekat, para pejuang konsorsium mencoba berkali-kali mengatur ulang pasukan mereka untuk melakukan serangan balik. Namun, peluru penembak Jitu tampaknya memiliki mata dan akan terus menargetkan komandan yang mengarahkan pertempuran. Bagi Yang Xiaosu, jika yang bisa dia lakukan hanyalah mencapai targetnya dengan tembakannya, dia pasti tidak akan dianggap sebagai pengguna kemahiran senjata api sempurna sama sekali. Seorang ahli kemahiran senjata api sejati akan tahu persis target mana yang harus dihabisi terlebih dahulu dan di mana posisi tepatnya, Yang Xiaojin memiliki seluruh medan perang mulai dari atap gedung bertingkat tinggi di ujung jalan raya. Tidak ada titik buta, dan tidak ada yang bisa selamat dari serangannya. Dengan demikian, petugas konsorsium di medan perang dibunuh satu per satu hingga tidak ada lagi yang memberi perintah. Meskipun tentara konsorsium tidak takut mati, mereka hanya bisa bertarung secara individu tanpa ada yang mengarahkan mereka, Ren Xiaosu berjalan menuju makhluk gaib tanpa halangan, dia membawa senapan snipernya dan melepaskan tembakan satu demi satu seperti serangan artileri, kalian semua telah dikepung. Ren Xiaosu tertawa terbahak-bahak dan berkata, letakkan senjatamu dan menyerah. Sudah lama sekali sejak dia sebahagia ini, lokomotif uap mulai bergerak lagi, membuat musuh di jalan raya sedikit bingung. Mereka tidak tahu kapan peluru yang melambangkan malaikat maut akan menimpa mereka, perasaan menunggu penghakiman ini sangat menyiksa dan mengerikan, lambat laung, beberapa orang mulai melarikan diri. Namun, Li Ngun, Qin Sheng, dan para penunggang telah menghalangi jalan mereka, terutama Huang Xiaoyu. Dia menerobos musuh-musuh mereka dan membuat jalan berdarah menuju ke Suke, Suke tercengang. Bukankah kamu? Huang Xiaoyu berkata dengan tenang, saya hanya menentang perlindungan grup Qinghe dan terlibat dalam perselisihan mengenai ketenaran dan kekayaan. Itu tidak berarti aku rela melihatmu mati. Li Tua meraung di kejauhan, berhenti ngobrol. Seluruh tubuhku terluka. Cepat dan bantu aku. Bab 658, belalang sembah mengintai jangkrik, tidak menyadari oriole di belakangnya, setelah bertahun-tahun perencanaan oleh konsorsium dan menyelundupkan semua orang ini ke kota loyang melalui koordinasi dengan pemberontak lansu. Mereka semua dikalahkan hanya dalam satu hari di bawah kepungan para penunggang. Beberapa makhluk gaib melarikan diri ke arah masing-masing. Jika hanya beberapa penunggang yang muncul di sini, mereka tidak akan pergi secepat itu, namun pasukan Garni Sun telah tiba di kedua ujung Wang Chunmen Boulevard. Kendaraan lapis baja dan senapan mesin berat tidak bisa dianggap enteng. Tidak peduli seberapa kuatnya makhluk gaib, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka melawan pasukan, jika tidak, mereka tidak akan mengalami banyak masalah dan mencoba menangkap Jiangsu, You Yingzue, dan Hu Shuo, kakak kedua Kong sedang duduk di kediaman tersembunyi. Lampu di ruang tamu tidak menyala. Wajahnya diselimuti kegelapan, dia tiba-tiba berkata, sebenarnya kami semua salah. Sejak manusia super dari barat laut itu muncul, kita seharusnya mundur. Tidak ada yang menanggapinya dalam kegelapan. Semua orang terdiam, boxandnovel.com, kakak kedua Kong sendiri bukanlah manusia super. Dia muncul di sini hanya karena dia bertanggung jawab atas intelijen dan operasi lapangan konsorsium Kong, dia juga orang pertama yang melakukan kontak dengan kerabat klansu, dapat dikatakan bahwa kakak kedua Kong adalah orang yang memicu semua yang terjadi di kota Luoyang, konsorsium telah mempersiapkan diri dengan baik untuk operasi ini. Sebelum memulainya, mereka bahkan telah memperhitungkan kekuatan kompi Piro. Ketika konsorsium menyadari perusahaan Piro tidak membantu King He, mereka bahkan merasa sedikit lega. Dengan cara ini, rencana mereka untuk mengambil alih grup King He akan jauh lebih aman, namun mereka tidak menyangka kedatangan pemuda dari barat laut justru akan mengganggu semua rencana mereka, dari saat mereka mencoba menyerang Universitas King He hingga kegagalan menangkap Jiangsu, tampaknya setiap langkah yang mereka ambil salah. Satu gerakan yang salah mempengaruhi semua gerakan selanjutnya. Mungkin akar kesalahan mereka adalah semua orang meremehkan dampak manusia super terhadap dunia, tentu saja, mereka juga meremehkan pelayan manusia super itu sambil duduk di ruang tamu yang gelap. Kakak kedua Kong kadang-kadang berpikir bahwa jika mereka tidak mengirim agen untuk menyerang kediaman di Junmin Ali dan Panti Asuhan lebih awal, situasi saat ini akan sedikit lebih menguntungkan bagi mereka. Saudara kedua Kong bertanya kepada Wang Wenyan, yang duduk di seberangnya, apa yang akan dilakukan konsorsium Wang Anda selanjutnya? Apakah Anda akan melanjutkan sampai akhir dan mengirim pasukan Anda untuk menyerang kota Wayang atau Anda akan menerima kekalahan saja? Dan konsorsium Yo, apa rencana Anda selanjutnya? Perwakilan konsorsium Yo berkata sambil mencibir, Saudara kedua Kong, apakah Anda mencoba menghasut dataran tengah untuk memulai perang? Saya khawatir setelah ketiga konsorsium berkumpul di kota Luoyang. Tidak ada yang bisa menghentikan terjadinya perang. Pada saat itu, tidak lagi semudah merebut kota Luoyang. Ketika pasukan ketiga konsorsium bertemu, api perang mungkin akan berkobar di seluruh dataran tengah, saudara kedua Kong menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Wang Wenyan, Ketika dia bangun untuk menyalakan lampu, dia menyadari Wang Wenyan telah menghilang dari ruang tamu. Hanya ada kabut hitam di sofa seberangnya yang mempertahankan siluet sosok manusia. Ketika kakak kedua Kong mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, kabut hitam menghilang seperti balon yang tertusuk, kakak kedua Kong langsung tercengang. Kemana Wang Wenyan pergi? Dia sebenarnya manusia super. Mereka semua sedang duduk di dalam rumah beberapa saat yang lalu. Dan kakak kedua Kong yakin dia tidak mendengar siapapun keluar melalui pintu atau jendela. Dia bahkan tidak mendengar langkah kaki Wang Wenyan, tetapi orang itu entah bagaimana menghilang begitu saja. Sedetik kemudian, sofa yang diduduki kakak kedua Kong mulai bersinar merah menyala. Sebuah bom yang ditanam di ruangan itu meledak dengan keras, dan seluruh bangunan dilalap api dalam sekejap mata. Saat ini, banyak tempat lain di kota Luoyang juga terbakar, jadi tidak ada yang terlalu khusus tentang tempat ini. Tinggal menunggu petugas pemadam kebakaran datang dan memadamkan api sebelum menemukan mayat di bangunan tempat tinggal ini. Kabut hitam melayang ke udara dan menuju gedung King He seperti shal hitam yang berkibar tertiup angin. Dalam kegelapan malam, semua orang mengira itu hanya sepetak kecil awan gelap atau tidak menyadarinya sama sekali saat kabut hitam melewati mereka. Ketika sampai di luar markas King He, kabut hitam memasuki gedung melalui sistem ventilasi. Selama masih ada celah di dalam gedung, mustahil untuk menghentikannya masuk, kabut hitam tersebut melayang dengan cepat melalui saluran ventilasi sebelum akhirnya berakhir di ruangan yang dipenuhi peralatan elektronik di lantai sebelas. Kemudian kabut hitam perlahan memadat menjadi sosok Wang Wenyan, dia berjalan ke satu set peralatan sambil tersenyum dan mengeluarkan perangkat hitam seukuran telapak tangan yang dia sambungkan ke port data instrumen. Lampu hijau menyala di perangkat hitam seukuran telapak tangan itu. Wang Wenyan tiba-tiba bisa merasakan ada sesuatu yang masuk ke seluruh gedung King He, serta ke satelit-satelit itu, melalui perangkat ini. Lampu di gedung King He padam sesaat sebelum segera kembali normal. Sepertinya seluruh gedung King He telah dibut ulang, Wang Wenyan tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berubah menjadi kabut hitam lagi dan keluar melalui sistem ventilasi. Rekaman pengawasan seluruh bangunan akan dirusak oleh kekuatan yang tidak diketahui dan tidak ada yang akan mengetahui bahwa Wang Wenyan ada di sini. Sebenarnya, saudara kedua Kong dan perwakilan konsorsium Ye tidak mengetahui bahwa konsorsium Wang tidak berniat menyandera suke atau merebut gedung King He. Karena mereka sudah tahu sejak awal bahwa sebenarnya tidak perlu ada pertempuran atau pembunuhan jika mereka ingin menguasai satelit, tentu saja, jika suke terbunuh atau jika seseorang dapat membantu mengalihkan perhatian musuh-musuhnya, itu akan lebih baik. Namun tidak masalah suke masih hidup. Selama konsorsium Ye dan konsorsium Kong menderita banyak korban jiwa, bagi konsorsium Wang, operasi ini masih sangat sukses. Meskipun beberapa tentara elit dan manusia super mereka juga tewas, konsorsium Kong dan konsorsium Ye memakan lebih banyak korban. Manusia super konsorsium Wang yang tersisa belum pergi ke Wang Chunmen Boulevard malam ini. Sebaliknya, mereka memanfaatkan kekacauan tersebut dan meninggalkan kota Luoyang pada malam sebelumnya. Orang-orang yang tampak seperti manusia super di Wang Chunmen Boulevard hanyalah tentara biasa yang didandani konsorsium Wang dengan hati-hati agar terlihat seperti makhluk gaib. Kali ini, mereka tidak hanya ingin merebut satelit tetapi juga melemahkan kekuatan konsorsium Kong dan konsorsium Ye. Oleh karena itu, semua yang terjadi malam ini seperti bayangan Wang Shengzi untuk masa depan, kakak kedua Kong benar. Satu gerakan yang salah mempengaruhi semua gerakan selanjutnya. Kesalahan konsorsium Kong dan konsorsium Ye sebenarnya sudah dimulai sejak hari ini. Seorang wanita muda berseragam tempur hitam berdiri di atas gedung bertingkat tinggi di sebelah Wang Chunmen Boulevard. Dia dikelilingi oleh selusin burung bangau kertas yang melayang di sekelilingnya. Wanita bertopi hitam diam-diam memperhatikan gadis bertopi itu terus menarik pelatuknya dari atap gedung lain. Dia tiba-tiba melepas topi hitamnya dan melemparkannya ke angin, membuatnya terbang ke suatu tempat. Yang Xiao Jin tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh ke arah bibinya. Mereka saling memandang dari atap dua bangunan. Saat awan gelap di langit menghilang, bulan sabit muncul kembali, Yang Xiao Jin sedikit ragu, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia berbalik dan berlari ke bawah, berlari lurus menuju Ren Xiao Su, maka yang anjing dibiarkan berdiri sendirian di atap sebuah gedung bertingkat. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dia melihat ke gedung Qinghei dari jauh dan baru pergi ketika dia melihat lampu di seluruh gedung berkedip dan menyala lagi. Bab 659, ku dengar kamu baru saja mendapat pembantu, pertempuran telah usai. Pada saat yang sama, hasil pertempuran Wang Chunmen Boulevard berarti kekacauan selama sebulan di Kota Luoyang telah berakhir, namun, Litua, Su Ke, dan yang lainnya tidak bisa merasakan kegembiraan apapun saat mereka melihat betapa hancurnya Kota Luoyang, tidak semua makhluk gaib konsorsium dimusnahkan di tempat ini. Setidaknya sepertiga dari mereka berhasil melarikan diri. Litua sedikit menyesali hal ini, dalam pertarungan ini, para penunggang juga menyadari kekurangan mereka. Meskipun mereka jauh lebih kuat dari kebanyakan manusia supernormal, 12 dari mereka masih tidak mampu bertahan ketika harus melindungi benteng sebesar itu. Jika Wu Dingyuan dan Wen Meng berhasil kembali tepat waktu, mungkin akan jauh lebih baik. Namun, mereka juga ditahan oleh musuh di hutan belantara, dengan belenggu, pasti ada kelemahannya, ketika dia berada di Stronghold 74, Li Ingyun bisa pergi begitu saja ketika situasinya menjadi tidak mungkin untuk ditangani. Namun, dia tidak dapat melakukan hal yang sama ketika datang ke Kota Luoyang, boxandnovel.com, bukan karena para penunggang memiliki perasaan yang mendalam terhadap Kota Luoyang tetapi mereka tidak bisa meninggalkan suka, penunggang yang tidak terikat pada dunia benar-benar menakutkan. Sebagai kelompok gabungan yang terdiri dari 12 manusia super, bahkan konsorsium pun tidak akan berani meremehkan mereka. Tapi begitu mereka terikat oleh tanggung jawab mereka pada kubu, para penunggang tidak akan punya keuntungan apapun dibandingkan yang lain. Ambil contoh Luoyun Sian. Dia tetap berjaga di markas besar grup King He bahkan ketika krisis sedang terjadi. Namun setelah mengetahui Su ke dalam bahaya, dia akhirnya mundur dari tugasnya dan pergi menyelamatkannya. Sepanjang seluruh pertempuran, dapat dikatakan bahwa Luoyun Sian tidak benar-benar menghadapi musuh sama sekali, banyak penghuni benteng yang memuja para penunggang selalu merasa mereka tak terkalahkan dan sangat kuat. Meskipun itu yang mereka harapkan, kenyataannya tidak sesuai, ini mungkin alasan mengapa Wang Xiaoyu ingin para penunggang meninggalkan grup King He sepenuhnya. Pada saat ini, Su kebersandar di dinding dan duduk perlahan. Dia menatap Wang Xiaoyu dan bertanya, jadi, Anda sudah mempertimbangkan hal ini. Itu sebabnya kamu ingin para penunggang meninggalkan grup King He. Wang Xiaoyu, yang berdiri di sampingnya, berkata, bahkan jika para penunggang harus terus menjaga grup King He, itu harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Apakah Anda mengerti maksud saya? Begitu musuh mengetahui apa yang Anda pedulikan, Anda sudah kalah. Sebenarnya, saya juga memiliki perasaan terhadap grup King He dan Kota Luoyang. Namun karena dunia sudah berada dalam kekacauan, kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjatuhkan kita. Menurut pendapat Wang Xiaoyu, Hanya ketika para penunggang menjadi pedang Damocles di atas kepala musuh mereka berulah musuh mereka akan merasa takut, jika musuh mereka menyerang Kota Luoyang lagi, para penunggang tidak lagi menjadi penjaganya. Sebaliknya, mereka akan membalasnya. Mereka bisa menghancurkan Kota Luoyang sebanyak yang mereka suka, tapi mereka harus menghadapi pembalasan fanatik dari 12 penunggang setelahnya. Tidak peduli konsorsium mana, mereka pasti takut hal ini terjadi. Di era ini, Anda tidak dapat memiliki apapun yang dapat mengikat Anda. Bahkan jika kamu melakukannya, kamu tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya, dan kamu juga harus bersikap kejam, ini adalah poin yang ingin disampaikan oleh Wang Xiaoyu. Su kemengangguk. Kemudian kita bisa mulai membuat rencana untuk itu. Saya tidak dapat memutuskan hubungan dengan grup King He untuk saat ini, tetapi saya akan bergabung dengan Anda semua dalam setahun. Apakah kamu berencana untuk menyerahkan grup King He? Wang Xiaoyu bertanya, kepada siapa kamu akan memberikannya? Su kemelirik Ren Xiaosu, lalu berpikir sejenak dan berkata, kepada Su Xi. Su Xi? Pemuda itu? Wang Xiaoyu berkata sambil mengerukkan kening, tentunya dia belum mampu, kan? Saat saya mengambil alih grup King He, saya juga baru berusia 23 tahun. Siapa yang mampu sejak awal? Su keberkata sambil tersenyum, saya akan merawatnya selama satu tahun. Selain hal-hal lain, setidaknya anak itu memiliki keberanian dan tekat. Pernahkah Anda mendengar saat dia diculik? Anak itu langsung menyuruh para penculiknya untuk membunuhnya daripada menuruti tuntutan mereka. Di antara anak-anak muda, dia jelas merupakan yang terbaik. Wang Xiaoyu masih merasa akan sedikit gegabah jika menyerahkan grup King He kepada Su Xi. Bagaimanapun, Su Xi masih terlalu muda, namun, Su keberkata sambil menghela nafas, ini terutama karena tidak ada kandidat lain yang cocok. Saya juga ingin mencapai kebebasan seperti Anda semua secepat mungkin. Ini adalah kata-kata Su ke yang tulus. Setelah pertempuran ini, dia tiba-tiba mendapat keinginan untuk melakukan perjalanan melintasi pegunungan terkenal dan sungai besar bersama semua orang. Ia tak ingin menjadi seorang Taipan yang harus bekerja keras demi kubunya. Itu sama sekali bukan ambisi Su ke, jika ketenaran dan kekayaan adalah tujuannya, dia tidak akan mampu menjadi seorang penunggang, karena Su Xi masih terlalu muda, Su ke merasa sedikit khawatir juga. Namun, setelah kekacauan kali ini, jajaran internal grup King He telah dibersihkan secara menyeluruh untuk selamanya. Anggota inti dewan juga tidak terkena dampak parah. Sebaliknya, grup King He mungkin akan menjadi lebih bersatu dari sebelumnya, adapun apakah Su Xi dapat mengelola grup King He dengan baik atau tidak. Siapa yang peduli tentang itu? Lagi pula dia hanya memiliki 3% saham, saat ini, Su ke juga sedikit tertarik untuk melepaskan diri dari semua ikatan. Langkah kaki berlari terdengar dari ujung jalan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dan terkejut melihat seorang gadis bertopi berlari menuju Ren Xiaosu, ketika Yang Xiaojin berlari melewati Lituwa, Lituwa mencoba mengucapkan terima kasih. Namun, dia menyadari bahwa dia telah mengabaikannya sepenuhnya Yang Xiaojin sedang berlari ketika dia berada jauh. Tapi saat dia mendekat, dia memperlambat langkahnya. Reservasi yang dia tunjukkan ini sangat murni, dan ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu melihat sisi pendiam dari dirinya, Su ke melihat lukanya sendiri dan menghela nafas. Pertunjukan kasih sayang ini adalah yang terburuk. Mengapa mereka tidak bisa memikirkan perasaan kita sebagai penonton? Namun, Qin Shang mendesak. Saudara Xiaosu, pergilah. Ren Xiaosu berjalan ke Yang Xiaojin sambil tersenyum, tapi dia tertegun. Ren Xiaosu menghentikan langkahnya ketika dia melihat laras hitam senapan sniper menunjuk ke arahnya dari jarak yang cukup dekat. Yang Xiaojin dengan tenang bertanya, Saya dengar Anda baru saja mendapat pembantu dan dia sangat dekat dengan Anda. Ren Xiaosu tercengang di tempat karena dia tidak menyangka Yang Xiaojin tiba-tiba mengungkit hal ini, Bang. Sebuah peluru hampir menyerempet telinga Ren Xiaosu dan merobek seikat rambutnya. Suara Yang Xiaosu menjadi kasar. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Ren Xiaosu mundur sedikit demi sedikit. Tunggu, biar ku jelaskan. Aku tidak ingin mendengarnya. Su kemenikmati ini. Apa yang terjadi maka terjadilah. Anda pantas mendapatkannya karena menggertak. Itu jelas merupakan medan perang yang intens dan berbahaya sebelumnya. Namun dia masih bisa mengatakan sesuatu seperti orang yang aku percaya ada di sini. Aduh, saat Yang Xiaosu mendekat selangkah demi selangkah, mengarahkan moncong senapan sniper ke Ren Xiaosu, dia mundur selangkah demi selangkah. Punggungnya basah oleh keringat, perlahan, keduanya mulai berlari, yang satu mengejar dan yang lainnya mundur. Saat senapan sniper berbunyi, Ren Xiaosu berteriak, Dengarkan saya, ini sebenarnya tidak seperti yang Anda pikirkan. Dia tidak terlalu dekat denganku. Jadi kamu benar-benar punya pembantu. Suara Yang Xiaoxin juga terdengar dari kejauhan. Suara mereka semakin menjauh saat mereka berlari keluar dari benteng. Pasangan yang baru saja bersatu kembali segera memulai pengejaran besar-besaran. Li Shen Tan berdiri di tembok benteng dan menyaksikan ini dengan gembira. Dia berkata sambil tersenyum kepada si Liren di sebelahnya, perjalanan kita ke sini tidak sia-sia. Ini sungguh menyenangkan untuk ditonton. Sangat menyenangkan. Menyenangkan sekali. Tentu saja, surat kabar Hopi Media tidak akan menyebutkan apapun tentang hubungan tuan pelayan antara Ren Xiaosu dan Youing Sui, tetapi Li Shen Tan akan menyebutkannya. Si Liren melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Li Shen Tan menulis kalimat di koran yang dia berikan kepada Yang Xiaoxin. Pemuda misterius yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, orang yang bepergian kemana-mana dengan pembantunya, tidak lain adalah Ren Xiaosu. Orang lain mungkin tidak memahami hobi buruk Li Shen Tan ini, tetapi si Liren tahu betul bahwa kakak laki-lakinya ini hanya suka mencoba-coba hal-hal menarik. Apalagi, ia juga senang menonton kiasan romantis sadis seperti ini. Jauh lebih menyenangkan daripada membaca novel roman itu, si Liren menyaksikan dengan gembira dan bahkan berpikir untuk terbang keluar dari benteng untuk melihat bagaimana Ren Xiaosu akan diburu oleh Yang Xiaoxin. Namun, Li Shen Tan menghentikannya, ehem. Li Shen Tan berkata, kita lihat saja di sini. Agak berlebihan jika kita mengikutinya juga. Jika keduanya tiba-tiba marah karena malu dan memutuskan untuk menyerang kita, bukankah kita akan mendatangkan masalah pada diri kita sendiri? Lalu kemana kita pergi sekarang? Si Liren bertanya, ayo pergi ke Panti Asuhan untuk mengunjungi kakek. Li Shen Tan berkata dengan tegas, boxandnovel.com, tapi bukankah kita seharusnya menuju ke selatan untuk melihat Topan? Si Liren bertanya, tidak perlu terlalu cemas tentang hal itu. Topan tidak akan datang dalam beberapa bulan lagi. Li Shen Tan menjelaskan, ayo pergi ke Panti Asuhan dulu dan lakukan sihir agar anak-anak bisa menghibur mereka. Lakukan sihir untuk mereka? Si Liren bertanya-tanya, itu benar. Coba pikirkan, jika saya melakukan sihir untuk mereka, mereka pasti akan bertepuk tangan dan memuja saya sebagai idola mereka. Li Shen Tan mulai berfantasi lagi, tapi, kakak Shen Tan, kenapa kamu selalu melakukan apapun yang kamu suka? Si Liren berkata sambil mengerutkan bibirnya, Li Shen Tan berkata tanpa basa-basi, begitulah keadaan semua pasien gangguan jiwa. Dua, beberapa penunggang sedang duduk berdampingan di Wang Chunmen Boulevard saat mereka menyaksikan Ren Xiao Su dan Yang Xiao Jin menghilang di kejauhan. Su Ke menghilang nafas dan berkata, betapa menyenangkannya menjadi muda. Sementara itu, kami sudah berusia tiga puluhan. Kakak Su Ke, umurku baru 18 tahun, kata Qin Sheng, satu, aku tidak sedang membicarakanmu. Su Ke membentak, Li Tua, menurutku kalian semua harus. Li Tua? Ketika Su Ke menoleh, dia terkejut melihat Li Tua bahkan tidak memandangnya, dia juga tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan. Li Tua sedang menatap tajam kelempengan batu di jalan, Su Ke mengulurkan tangannya dan melambaikannya ke wajah Li Tua. Saat itulah Li ingin kembali sadar. Su Ke melihat sesuatu yang kabur saat Li Tua menjatuhkan dirinya ke tanah dan mengambil sesuatu dari noda darah. Li Tua, apa yang kamu lakukan? Wang Xiaoyu bertanya sambil mengerutkan kening, mengapa kamu bertingkah seolah kamu sudah gila? Mungkinkah kamu dipukuli secara konyol saat bertarung tadi? Anda terlihat cukup lincah di sana. Jika kamu tidak lelah, datang dan bantu aku. Tapi Li Tua bahkan tidak menyadarinya saat dia menatap, terpaku pada benda di tangannya, Li Tua. Wang Xiaoyu berkata dengan cemas, apa yang kamu lakukan? Li ingin berbalik dan melihat mereka. Ini adalah rambut Ren Xiaosu yang jatuh ke tanah. Sebelumnya, Li Tua dan Qin Sheng pergi ke kamar Ren Xiaosu untuk mencari rambutnya lebih dari satu kali, karena mereka curiga Ren Xiaosu adalah orang yang mereka cari, namun yang membuat Li Tua kecewa adalah mereka selalu kembali dengan tangan kosong. Tampaknya Ren Xiaosu tidak memiliki kekhawatiran rambut rontok yang dihadapi kebanyakan orang normal. Sebenarnya, orang normal pun terkadang mengalami kerontokan rambut dalam kehidupan sehari-harinya karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar. Namun, Ren Xiaosu sama sekali tidak normal. Ini seperti bagaimana para dewa dalam legenda mencapai transendensi, belakangan, Qin Sheng bahkan mengikuti Ren Xiaosu ke Stronghold 61 dengan tujuan yang sama. Namun, dia tetap tidak menemukan apapun, sekarang yang Xiaojin telah melepaskan seikat rambut Ren Xiaosu, Li Tua akhirnya bisa menggunakannya untuk mengekstrak DNA-nya untuk tes. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa grup King He masih menyimpan data urutan DNA pendirinya di sini. Ini adalah misi terpenting bagi grup King He. Perusahaan Tiro selalu ingin mendapatkannya, tetapi grup King He tidak pernah mengumumkan bahwa mereka memilikinya kepada publik. Li Tua akhirnya berhasil mendapatkan sebagian rambut Ren Xiaosu. Namun, semua orang tiba-tiba merasa tidak nyaman dengan hal ini. Sepertinya mereka adalah sekelompok siswa yang menunggu hasil ujiannya dirilis, satu, Huang Xiaoyu dan yang lainnya berdiri. Li Tua, apakah kamu yakin kamu melihatnya dengan jelas? Apakah itu benar-benar rambutnya? Saya yakin akan hal itu. Aku bahkan tidak berkedip tadi. Li Tua berkata dengan tegas, ayo kembali ke markas King He. Ini adalah prioritas utama kami saat ini. Dan bagaimana jika dia benar-benar orangnya? Zhang Qingxi berkata jauh dari sampingnya, Ren Xiaosu itu bahkan lebih kuat dari yang kita bayangkan, dan sepertinya dia tidak haus akan kekuasaan. Saya menyarankan semua orang memikirkan baik-baik tentang bagaimana bergaul dengannya jika dia benar-benar. Pada malam itu juga, Qin Sheng pergi mencari You Yingzue. Kami telah mengatur tempat baru untuk kalian semua tinggali. Rumahnya bahkan lebih tersembunyi dari ini, dan lebih dekat ke Universitas King He juga. Tempat tinggal You Yingzue dan yang lainnya saat ini adalah rumah anggota penting grup King He, Yang Ruilin. Pengaturan ini dibuat untuk memberikan tabir asap kepada kelompok Ren Xiaosu setibanya mereka di Benteng. Sekarang setelah masalahnya selesai, tidak baik jika Yang Ruilin terus tinggal di hotel lagi. Jadi Luo Yunxian meninggalkan vilanya untuk You Yingzue dan yang lainnya, bagaimanapun juga, para penunggang sudah berencana untuk segera meninggalkan kota Luoyang. You Yingzue memandang Qin Sheng dan bertanya-tanya, mengapa kamu ada di sini? Di mana tuanku? Qin Sheng ragu-ragu sejenak. Dia pergi bersama Yang Xiaojin. Apa tidak ada yang memberitahumu? Kemudian Qin Sheng melihat You Yingzue, yang sedang tersenyum, tiba-tiba terlihat seperti tersambar petir. Eh, You Yingzue menjadi marah. Dia kabur begitu saja? Dia bahkan tidak memberitahuku apapun? Kemana dia pergi? Apa dia masih ingat kalau pembantunya ada di sini? Satu, Qin Sheng berkata dengan polos, Aku, You Yingzue mengabaikannya dan terus mengamuk. Bagaimana dia bisa melupakan pembantunya setelah bertemu kembali dengan istrinya? Apakah pelayan itu tidak penting sama sekali? Hah? Setidaknya dia seharusnya mengatakan sesuatu. Ini terlalu banyak. Qin Sheng terpaksa melarikan diri. Saat You Yingzue mengamuk, Qin Sheng tiba-tiba merasa wanita di depannya sangat berbahaya. Dia sangat ketakutan hingga rambutnya berdiri tegak. Rasanya benteng itu akan hancur karena kemarahannya. Dia tidak mengerti mengapa dia merasakan perasaan ini. Tentu saja, Qin Sheng tidak tahu bahwa You Yingzue benar-benar mampu menghancurkan benteng sekarang. Ketika Wang Yuqi dan yang lainnya melihat You Yingzue berjalan kembali ke dalam rumah, mereka segera menundukkan kepala dan mulai belajar. Mereka takut wanita itu akan mulai melampiaskan amarahnya kepada mereka saat mereka sedang makan malam. Ekspresi wajah Wang Yuqi dan yang lainnya berubah. You Yingzue pasti menuangkan semua garam di rumah ke dalam panci saat dia memasak. Satu, tiga hari kemudian, Zhang Qingxi tiba-tiba mengumumkan pemisahan mereka dari grup Qinghei atas nama para penunggang. Karena berita ini diterbitkan langsung oleh Hopi Media, berita ini mendapat liputan luas. Setelah kejadian ini, Su Ke adalah satu-satunya penunggang yang tersisa di grup Qinghei. Seolah-olah kedua belah pihak telah berselisih. Sebelumnya, konsorsium telah menyadari bahwa para penunggang terpecah. Oleh karena itu, sepertinya hal ini tidak dapat dihindari akan terjadi sekarang, meski demikian, konsorsium masih relatif berhati-hati. Masalah yang dipublikasikan secara luas seperti ini mungkin tidak dapat dipercaya. Segera setelah itu, para penunggang yang dipimpin oleh Zhang Qingxi bergabung dengan Wu Dingyuan dan Wen Meng sebelum menghilang ke hutan belantara. Tiba-tiba, konsorsium menjadi waspada. Mereka semua takut para penunggang akan melancarkan serangan balasan terhadap mereka.